Terima kasih telah menonton! Zah, kamu kenapa ya? Kamu sakit! Eh, guys! Sebelum ke rumah Jamal, kita beli minum dulu yuk! Wah, boleh, It! Tahu aja nih aku lagi haus! Iya, It! Aku juga haus! Kamu gimana, Zah? Mau ikutan beli minum juga enggak? Eh, apaan, Zah? Aku enggak dengar kamu ngomong apa! Ih, ngomong apaan sih? Kamu gagu ya, Zah? Ditanya cuma ham-ham doang! Hahaha! Kamu maunya apa sih? Kesel tahu enggak? Eh? Eh? Aduh! Aduh! Sakit banget! Loh, Zah, kamu kenapa ya? Kamu sakit! Iya, Tan! Nggak tahu nih! Kayaknya gigiku dari tadi nyut-nyutan! Yalah, Zah! Kamu sakit gigi ya? Iya! Dan gara-gara kamu, gigiku makin sakit! Iya, deh! Maaf! Kan aku enggak tahu, Zah! Mana coba lihat gigimu yang sakit! Aaaaah! Walah, Zah! Itu gigimu berlubang! Iya, Id! Makanya sakit banget nih! Duh! Nah, iya, Zah! Ternyata gigi kamu yang berlubanglah yang membuat kamu sakit gigi! Tapi kenapa gigi berlubang jadi sakit gigi, ya, Tan? Jadi gini, Zah! Sakit gigi memang bisa terjadi karena beberapa penyebab, termasuk masalah pada gusi, gigi yang sensitif, atau benturan. Akan tetapi, penyebab sakit pada gigi dalam waktu lama yang paling sering ditemui adalah gigi berlubang yang terus dibiarkan tanpa dilakukan pengobatan. Nah, mulanya gigi berlubang terjadi karena adanya pelak pada gigi. Pelak gigi ini merupakan lapisan yang terisi bakteri. Jika kita tidak rutin membersihkan gigi, seperti menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur, maka pelak akan semakin menumpuk. Nah, lama kelamaan, bakteri pada pelak ini akan merusak bagian lapisan gigi, sehingga mengakibatkan gigi jadi berlubang. Dan, tidak hanya sakit gigi saja, gigi berlubang yang tidak segera mendapatkan penanganan juga akan mengakibatkan berbagai masalah mulut lainnya. Seperti, yang pertama adalah masalah pada gusi. Bakteri pada pelak akan menyebar dan menyerang area gusi, sehingga gusi akan mengalami infeksi. Jika ini terjadi, gusi akan membengkak dan kemerahan, lalu sakit dan mudah berdarah ketika kita gosok gigi. Yang kedua adalah masalah sulit mengunyah dan bau mulut, pasalnya ketika salah satu bagian gigi sakit, kamu akan mengunyah dengan menggunakan bagian gigi yang sehat. Akibatnya, bagian gigi yang sakit akan muncul karang gigi yang bisa menyebabkan bau mulut. Dan masalah yang ketiga adalah rentan sariawan, terutama pada bagian lidah, bibir, gusi, dan pipi bagian dalam. Kondisi ini terjadi karena gigi yang berlubang menjadi mudah rapuh dan patah, sehingga bisa saja bagian gigi yang tajam menggores area pipi atau lidah. Nah, makanya jangan pernah abaikan gigi berlubang, terutama jika kita sudah merasakan nyeri. Segera periksakan gigi ke dokter gigi ya teman-teman. Yaudah, Zah. Kamu sekarang mending ke dokter gigi aja. Daripada main bola, nanti malah makin sakit gigi kamu. Nah, betul banget tuh sarannya si Said, Zah. Hmm, yaudah deh. Kalau gitu, aku mau ke dokter gigi aja sekarang. Makasih ya teman-teman, udah membantu mengingatkan aku untuk rajin merawat gigi. Iya, Zah. Sama-sama. Iya, Zah. Sama-sama. Buah pisang ini banyak banget loh manfaatnya. Iya, buah pisangnya emang enak. Enggak cuma buahnya, Zah. Daunnya bisa buat bungkus makanan. Kayak lemper, arem-arem gitu. Eh, iya juga ya. Baru sadar aku. Hehehe. Hari ini kalau kita main ke rumahku gimana? Aku ada game baru nih. Seru kalau mainnya rame-rame. Setuju. Boleh, Zah. Hehehe. Apa itu, Mam? Oh, ternyata cuma pohon pisang tumbang kok. Udah, Zah. Nggak usah takut lagi. Uang cuma pohon tumbang. Huh, aku kira ada apa. Ayo kita pinggirin mal, Zah. Nanti ganggu orang lewat kalau dibiarin. Oke, ayo. Cuma hati-hati ya. Soalnya getahnya kalau kena baju, susah banget ngilanginya. Huh, gara-gara kamu nih. Aku jadi kaget. Kamu kaget? Apa takut, Zah? Kagetlah. Ah, yang bener, Zah. Apaan sih kamu, Id? Tapi, Zah, pohon pisang ini banyak banget loh manfaatnya. Iya, buah pisangnya emang enak. Nggak cuma buahnya, Zah. Daunnya bisa buat bungkus makanan. Kayak lemper, arem-arem, gitu. Eh, iya juga ya. Baru sadar aku. Hehehe. Nah, tapi nggak cuma daun sama buahnya aja yang bisa dimanfaatin. Emang? Apa lagi, Mal? Nih, aku kasih tau. Pohon pisang ini selain buahnya yang enak dimakan, ada banyak bagian lain yang bisa dimanfaatin. Salah satunya daun. Daun dari pohon pisang ini bisa dimanfaatin buat bungkus makanan. Contohnya makanan-makanan tradisional. Kayak lontong, lemper, arem-arem, maupun makanan-makanan manis. Kayak nokosari, ataupun lamet. Selain itu, jantungnya juga enak di sayur, Zah. Nah, iya, Mal. Ibuku juga pernah bikin sayur jantung pisang. Hehehe. Pelepah pisang juga bisa kita anyam, loh. Bisa kita bikin jadi kerajinan. Kayak sendal, tas, atau kotak tisu, gitu. Kalau batangnya atau kedeboknya kita bisa cacah. Terus digunakan sebagai pakan ternak. Ia nggak kalah hebat lagi, bonggol pisang bisa diolah jadi keripik, loh. Keripik bonggol pisang yang kaya kan serat. Wah, ternyata banyak banget, ya. Yang bisa dimanfaatin dari pohon pisang. Nggak cuma buahnya. Iya dong, Zah. Makannya, Zah. Jangan suka ngeremehin. Iya deh, nggak lagi. Yaudah yuk, kita pulang. Yuk. Nirmal Episode 1 Jangan l�� lading. Yuk. Yuk. Yukmer. Yukmer, Yukmer. Yukmer. Terima kasih.